oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita hadir di video selanjutnya masih menggunakan data set yang sama yaitu mkpk 2020 baik saya akan buka lagi data set saya oke sampai sini ya saya akan run oke saya kira semuanya sudah sama nah di video kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan histogram untuk melakukan cek secara visual apakah distribusi suatu variable itu mengikuti distribusi normal atau tidak ada dua cara disini yaitu dengan satu cara yang pertama membuat histogram yang terpisah untuk pria dan wanita saya hanya ingin ngecek atau memberikan contoh untuk mengecek distribusi variable gba current berdasarkan gender dan cara kedua nanti cukup menggunakan satu kali perintah untuk mendapatkan dua distribusi yang mewakili dua gender oke yang pertama kalian cek disini ada perintah histogram atau kalian bisa singkat sebenarnya hanya dengan empat huruf pertama histogram kemudian spasi gba current spasi if gender sama dengannya harus dua ya pria pria harus ditulis menggunakan double quote karena kalau kita perhatikan di variable gender oke disini ya variable gender ini tipenya adalah string ya bisa kalian cek disini artinya ya kalian juga bisa lihat bahwa warna dari selnya ini merah artinya di string so penulisan string harus menggunakan double quote seperti ini kemudian di uti tanda koma spasi percent percent itu untuk menunjukkan bahwa di aksis y nya atau sumbo tegak histogram nya nanti menunjukkan persentase dari kelompok IPK F color adalah warna kotak histogram nya nanti dan L color adalah warna untuk pembatas kotaknya kalian bisa ubah sebenarnya ini sesuka kalian ya pakai bahasa inggris ini ada warna sain kemudian saya bikin red juga bisa blue juga bisa tapi kalau bisa bedakan karena kita ingin membuat dua histogram yang berbeda untuk dua kelompok yang berbeda yaitu wanita dan pria usahakan kotaknya warnanya beda gitu ya so kita akan jalankan dua perintah ini nanti secara bersama-sama perhatikan bahwa disini ada normal artinya di histogram tersebut saya tambahkan kurva distribusi normal sebagai patokan apakah distribusi variable tersebut normal kemudian name kemudian di dalam kurung itu ada tulisan HIST1 ya jadi name ini adalah untuk memberikan nama grafik histogram ini untuk yang pria ya kalian bebas kasih nama tapi namanya yang singkat saja usahakan tanpa spasi ya name HIST1 artinya histogram 1 untuk pria kemudian X title adalah judul atau informasi untuk sumbu X nya ya saya berikan informasi PK semester 5 untuk pria dan ya untuk yang wanita saya tinggal ubah wanita jadi kalian tinggal cukup apa namanya copy ini dan kemudian paste dan kemudian kalian ubah ini pria jadi wanita ini juga pria jadi wanita kemudian nanti kedua grafik histogram yang terpisah ini akan kita kombinasikan akan kita gabung menjadi satu tampilan grafik yaitu dengan command graph combine kemudian nama histogram nya yang pertama dan nama histogram yang kedua kemudian koma dan alt string title ya title nya saya beri judul latihan atau oke lah disini adalah berbandingan IBK gitu ya baik kita akan run tiga perintah yang berbeda ini jadi dalam satu kali run kita block semuanya pastikan kalian tidak nge-block semuanya karena nanti kalau di-block semuanya semua perintah akan dieksekusi oleh stata oke kita ctrl D seperti itu ya nah perhatikan ini ada tiga grafik ya ini grafik untuk yang pria ini grafik untuk yang wanita oke nah kedua grafik tersebut digabung dalam satu grafik sehingga lebih manis gitu ya tuh kalian sebenarnya bisa lakukan juga untuk lebih dari dua grafik bisa 10 grafik jadi satu juga bisa hanya saja kalau terlalu banyak grafik digabung jadi satu nanti tampilannya akan kecil sekali nah secara visual disini kita bisa lihat bahwa relatif IPK semester untuk mahasiswa pria terdistribusi normal sementara yang wanita relatif lebih miring ke kanan ya atau konsentrasi IPK nya agak lebih tinggi dari banding dari banding mahasiswa yang IPK nya rendah jadi relatif lebih banyak mahasiswa yang IPK nya tinggi tapi tidak merata ya ada juga yang rendah nah perhatikan di sumbu Y nya ini adalah persen artinya misalnya disini ya satu kotak ini mewakili suatu range IPK tertentu jadi untuk IPK range yang ini mungkin di angka 3,25 begitu sampai 3,4 misalnya itu ada 20% mahasiswa disana dan seterusnya untuk masing-masing kotak jadi kesan yang bisa kita dapatkan dari histogram ini adalah relatif pintarnya anak-anak cowok itu relatif lebih merata dibandingkan pintarnya anak-anak cewek itu ya oke kita minimize dulu kita close kedua table ini kita close juga dua table yang lain itu cara yang pertama nah kalau kalian ingin menghapus grafik yang sudah terlanjur tersimpan karena otomatis ini sudah disimpan di sistem kalau kalian ingin menghapus grafik ini kalian cukup tinggal klik graph spasi drop kemudian diikuti dengan nama grafik yang ingin kalian hapus oke itu cara yang pertama nah cara yang kedua kita bisa lakukan salah satu dari dua komen ini kita akan coba lakukan untuk histogram yang ini saja kita akan run nah bedanya dengan cara yang satu itu cara yang pertama tadi adalah untuk cara yang ini kita bisa langsung membuat dua distribusi menggunakan histogram untuk kelompok pria dan wanita hanya dalam satu komen tapi ya kelemahannya adalah warnanya jadi sama semua cuman dia sudah otomatis membedakan ini yang pria ini yang wanita hasilnya tidak jauh berbeda kesan secara visual adalah distribusi IPK untuk mahasiswa pria itu relatif lebih normal daripada yang wanita nah tentu saja kita tidak kita tidak bisa menentukan apakah secara statistik memang normal atau tidak normal tentu saja kita harus menggunakan pendekatan lain secara pendekatan visual kita akan lakukan di langkah selanjutnya oke yang perlu kalian perhatikan disini adalah komennya histogram kemudian diikuti nama variabelnya normal adalah untuk menambahkan kurva normalnya persen artinya sumbu Y menunjukkan persentase dari suatu kelompok atau rentang nilai tertentu F color warna kotak dan perhatikan disini adalah yang penting by gender artinya histogram ini ditampilkan atau dibuat berdasarkan gendernya jadi kita lihat nanti gendernya bisa macam-macam bisa pria dan wanita kalian juga bisa ubah ini untuk kategori lainnya misalnya bukan asal daerah misalnya atau jurusan SMA misalnya coba kita cek misalnya untuk major high school saya ingin cek kalau berdasarkan jurusannya waktu SMA seperti apa distribusinya wah ya jadi kecil-kecil karena ada banyak sekali jenis apa namanya jurusan relatif yang banyak ya yang normal cuman ada juga yang gak normal ya kalian bisa simplifikasi ini menjadi dua kelompok atau tiga kelompok atau empat kelompok misalnya sehingga grafik yang ditampilkan tidak terlalu banyak oke itu hanya contoh saja nanti yang bisa kalian lakukan sendiri nah untuk melihat secara statistik deskriptif apakah nilai IBK untuk masing-masing gender tadi normal secara statistik atau tidak kita bisa cek menggunakan rumus sum atau comment sum sum ini kependekan dari summarize kalau panjangnya seperti ini sama rise tapi tidak usah ketik panjang-panjang cukup sama saja kita cek kita run disini untuk GPA terakhir untuk kelompok mahasiswa pria perhatikan yang ada disini ukuran untuk normalitas itu sebenarnya menggunakan skewness atau kemiringan cenderung grafiknya miring ke kanan atau ke kiri dan kurtosis atau kelanjipan distribusi yang normal itu ditunjukkan dengan nilai kurtosis sebesar 3,00 dan juga skewness yang nilainya 0 jadi semakin mendekati 0 dan juga semakin mendekati 3 artinya distribusinya semakin normal tapi ini pun belum cukup untuk melakukan justifikasi secara statistik apakah distribusi dari suatu variable itu sudah normal atau belum kita cek kita cek untuk yang wanita kita bandingkan kurtosis untuk pria itu 3,09 sementara skewness negatif 3,63 jadi kalau nanti yang wanita itu nilainya lebih besar dari 3 untuk kurtosis dan skewness jauh lebih besar juga semakin menjauhi 0 artinya kita bisa duga bahwa distribusi variable untuk wanitanya lebih tidak normal daripada yang pria kita buktikan dulu oke sudah dieksekute nah ini untuk yang wanita kita lihat ternyata kurtosisnya lebih tinggi daripada yang cowok yang cowok relatif dekat dengan 3,00 sementara yang cewek lebih besar daripada 3,00 dan juga lebih besar daripada yang punya cowok skornya 3,7 mungkin distribusinya yang wanita ini memang tidak normal oke nah untuk semakin meyakinkan apakah distribusi wanita atau prianya normal atau tidak kita bisa cek disini menggunakan uji normalitas ya hipotesis 0 nya adalah datanya terdistribusi normal berarti hipotesis alternatif alternatifnya yaitu HA nya adalah datanya tidak terdistribusi normal silahkan kalian mengulang kembali video di pertemuan keempat atau pelajaran statistik bagaimana caranya menentukan apakah HA 0 nya itu gagal ditolak atau HA 0 nya ditolak atau reject A 0 atau fail to reject A 0 oke kita cek untuk yang pria komennya adalah SK test yaitu skewness dan kurtosis test untuk variable JPE current jika gendernya adalah pria kita cek hasilnya sudah keluar yang kalian harus perhatikan adalah disini probability kai square probability adalah nilai p-value oke nilai p-value ini yang harus dibandingkan dengan nilai alphanya singkatnya kalau p-value atau probability lebih dari angka alpha yang kalian jadikan patokan biasanya 5% atau 0,05 artinya kalau p-value lebih besar daripada 0,05 artinya kalian tidak bisa menolak H0 atau fail to reject H0 artinya kita bisa menerima secara statistik bahwa data GBA current atau IPK terbaru atau terkini dari kelompok mahasiswa pria itu terdistribusi normal lalu bagaimana dengan IPK untuk kelompok mahasiswa yang perempuan kita ujit juga untuk yang perempuan kita run kita cek disini nilai p-value jauh di bawah 0,05 atau nilai alphanya artinya kita bisa menyimpulkan bahwa distribusi IPK untuk kelompok wanita itu tidak terdistribusi normal karena H0 ditolak atau reject H0 artinya data atau distribusi untuk IPK kelompok wanita itu memang tidak terdistribusi normal oke baik video ini sampai disini dulu kita akan lanjut dengan melakukan beberapa uji beda uji beda ini juga penting kalian lakukan untuk semakin memahami karakteristik data yang sedang kalian keliti kita jumpa di video selanjutnya selamat